Merayakan hari ulang tahun ke-3, Partai Perindo menggelar syukuran di kantor DPP, Partai Perindo. Seiring bertambahnya usia, Partai Perindo semakin menunjukkan konsistensi dan komitmennya untuk berkontribusi memajukan Indonesia. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo merayakan ulang tahun ke-3 dengan menggelar syukuran pemotongan tumpeng di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rentang waktu 3 tahun, Partai Perindo semakin dikenal masyarakat dan semakin matang dalam menggalakkan program-program untuk mesejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh kader atas hasil yang diraih selama 3 tahun. Kepada seluruh kader Partai Perindo, saya ucapkan selamat bagi kita semua, semua kader Partai Perindo. Karena pada hari ini kita berusia 3 tahun, Partai kita, dan marilah kita terus berjuang. Kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, kita berjuang untuk bangsa kita. Bagaimana Partai Perindo ke depan lebih mewarnai, lebih baik lagi, lebih tinggi lagi dalam kemampuannya ikut membangun bangsa dan negara yang kita cinta ini. Yang jelas, ke depan Partai Perindo harus lebih intensif dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Saya rasa aktivitas sudah tepat sasaran, banyak menyentuh masyarakat yang membutuhkan, memang itu perjuangan kita adalah kesejahteraan. Harapan kita ke depan adalah mudah-mudahan Partai ini tetap diberkahi Allah SWT dan seluruh kekuatan jajaran Partai Perindo dari pusat sampai ke daerah tetap solid, kokoh di bawah kepemimpinan Bapak Hadi Tanu Sedibyo. Dan atas kepemimpinan beliulah, kita semua berjalan ke arah yang sama menuju pemilu 2019. Kita terus berharap agar Partai ini benar-benar tetap on the track untuk mengantarkan Indonesia sejahtera. Dalam kesempatan ini, HT secara simbolis menyerahkan gerobak Perindo kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai langkah nyata Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.